Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pecinta sejarah apa kabarnya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Siroh Nabawiyah dan hari ini kita masuk ke 3 episode terakhir yaitu episode ke-56 dengan judul Khalifah Umar bin Khattab teman pecinta sejarah selamat menyimak ia adalah Amirul Muminin Umar bin Khattab dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Al-Faruq karena ia membedakan antara yang hak dengan yang batil dibayat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar al-Siddiq selama masa khilafahnya ia melakukan tugasnya dengan baik seperti halnya siroh, jihad dan kesabaran Abu Bakar dengan Umar bin Khattab Allah membeliakan Islam hal pertama yang dilakukannya setelah menjabat sebagai khalifah ialah mencopot Khalid bin Walid dari jabatan sebagai komandan pasukan dan menggantinya dengan Abu Ubaidah ia ikut menyaksikan penaklukan Betul Magdis dan tinggal di sana selama 10 hari kemudian kembali ke Madinah dengan membawa serta Khalid bin Walid tak kala Khalid bin Walid menanyakan pelakuan Umar terhadap dirinya Umar r.a menjawab demi Allah wahai Khalid sesungguhnya engkau sangat kumuliakan dan sangat kucintai kemudian Umar menulis surat ke berbagai negeri dan wilayah menyatakan kepada mereka sesungguhnya aku tidak memecat Khalid karena kebencian dan tidak pula karena pengkhianatan tetapi aku memecatnya karena mengasihani jiwa-jiwa manusia dari kecepatan serangan-serangannya dan kedahsyatan benturan-benturannya Khalid bin Walid merupakan seorang putra dari bibiknya Umar r.a beliau meninggal pada masa Khalifah Umar di Hamad Damascus berhasil ditaklukan dengan dua cara damai dan kekerasan sedangkan Hamash dan Ba'labak ditaklukan secara damai Basroh dan Aballah ditaklukan secara kekerasan semua penaklukan ini terjadi pada tahun 14 Hijriah di tahun ini pula Umar menghimpun orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah 20 rokaat pada tahun 15 Hijriah Yordania secara keseluruhan berhasil ditaklukan melalui kekerasan kecuali obriyah atau tabriyah yang ditundukan dengan damai pada tahun ini terjadi pula perang Yarmuk dan Kodisiyah berkata Ibnu Jura'ir di dalam tarikhnya pada tahun ini saat membangun Kuffah Umar menentukan sejumlah kewajiban membentuk diwan-diwan dan memberi pemberian berdasarkan senioritas dalam memasuki Islam pada tahun 16 Hijriah Al-Ahwaz dan Madain ditaklukan di kota ini saat penyelenggarakan sholat jumat bertempat di Istana Kisroh ini merupakan sholat jumat berjamaah yang pertama kali diadakan di Irak Umar meminta pendapat para sahabat termasuk Ali untuk keluar memerangi Persia dan Romawi lalu Ali mengembungkakan pendapatnya sesungguhnya masalah ini peluang menang dan kalahnya tidak banyak dan juga tidak sedikit ia adalah agama Allah yang dimenangkannya dan tentaranya yang dipersiapkannya dan disebarkannya hingga ke tempat yang telah dicapainya posisi pemerintah atau penguasa bagaikan posisi benang dalam mata rantai biji tasbih jika benang itu putus maka biji-biji tasbih itu akan berantakan dan hilang jadilah poros dan putarlah roda dengan bangsa Arab di tahun yang sama 16 Hijriah terjadi pula perang Jalawula Yes Dasir Putra Kisroh berhasil dikalahkan Tikrit berhasil ditaklukan Umar berangkat berperang kemudian menaklukan Betul Maqdis dan menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal di Al-Jabiah pada tahun ini juga karena sering ditaklukan dengan kekerasan Halab Antakiyah dan Manbaj ditundukan bukan secara damai pada bulan Rabiul Awal tahun ini Umar menulis kalender Hijriah dengan meminta pertimbangan Ali Rodhiallahu Anhu tahun 17 Hijriah Khalifah Umar memperluas Masjid Nabawi kemarau panjang terjadi sehingga beliau mengajak penduduk untuk sholat minta hujan dengan perantaraan doa Abbas hujan pun turun Ibnu Sa'ad beriwayatkan bahwa Umar keluar untuk sholat meminta hujan ia mengenakan selendang Rasulullah SAW pada tahun ini pula Al-Ahwaz ditaklukan secara damai Wabah Ta'un Pasukan kaum muslimin yang tengah berada di Syam mendapat musibah Wabah Ta'un tahun 12 Hijriah setelah mendengar berita ini Umar yang tengah menuju Madinah berkeinginan untuk kembali lagi ke Syam lalu beliau meminta pendapat para sahabatnya menanggapi masalah ini pada mulanya para sahabat berselisih pendapat tetapi kemudian Abdurrahman bin Auf datang seraya memberitakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda apabila kalian mendengar terjadinya suatu wabah di suatu negeri maka janganlah kalian datang ke negeri tersebut dan apabila terjadi wabah di suatu negeri sedangkan kalian tengah berada di negeri tersebut maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya karena itu Umar kembali lagi ke Madinah pada tahun 19 Hijriah Kisoryah ditaklukan dengan kekerasan tahun berikutnya 20 Hijriah Mesir ditundukkan dengan kekerasan dikatakan bahwa Mesir secara keseluruhan ditaklukan secara damai kecuali Iskandaria di tahun ini pula Maroko ditaklukan dengan kekerasan Kaisar Agung Romawi binasa pada tahun yang sama Khalifah Umar mengusir Yahudi dari Khaybar dan Najran tahun 21 Hijriah Iskandaria dan Nahawan ditaklukan melalui kekerasan sehingga orang-orang Anjam tidak memiliki kekuatan terorganisir lagi tahun 22 Hijriah Azerbaijan ditaklukan dengan kekuatan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa negeri ini ditaklukan dengan cara damai pada tahun ini pula Dayinur Hamdan Tripoli Barat dan Royi ditaklukan melalui kekuatan pada tahun ke-23 Hijriah sisa-sisa negeri Persia ditaklukan Khroman Sajistan Asbahan dan berbagai pelosoknya pada akhir tahun ini Khalifah Umar menonaikan ibadah haji Sa'id bin Musayyab berkata setelah Nafar berangkat dari Mina Umar singgah diabtah kemudian duduk bersila dan mengucapkan doa seraya mengangkat kedua tangannya Ya Allah usiaku telah lanjut kekuatanku telah mulai lemah rakyatku telah tersebar luas maka panggillah aku kepadamu tanpa ada kewajiban yang aku siasiakan atau amalan yang melewati batas pada penghujung bulan Zulhijjah tahun itu Umar bin Khattab syahid terbunuh Bukhari meribayatkan dari Aslam bahwa Khalifah Umar pernah berdoa Ya Allah karuniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu terbunuhnya Khalifah Umar Rodillahu anhum Orang yang membunuh Umar adalah seorang majusi bernama Abdul Mughirah yang biasa dipanggil Abu Lu'lu'ah disebutkan bahwa ia membunuh Umar karena ia pernah datang mengadu kepada Khalifah Umar tentang berat dan banyaknya kharaj atau pajak yang harus dia keluarkan tetapi Khalifah Umar menjawab kharajmu tidak terlalu banyak kemudian dia pergi sambil mengerutu keadilannya menjangkau semua orang kecuali aku lalu ia berjanji akan membunuhnya maka dipersiapkanlah sebuah pisau belati yang telah diasah dan diolesi dengan racun dan orang ini adalah ahli berbagai kerajinan lalu disimpan di salah satu sudut masjid tatkala Khalifah Umar berangkat ke masjid seperti biasanya menunaikan sholat subuh langsung saja ia menyerang dia menikamnya dengan tiga tikaman dan berhasil merobohkannya kemudian setiap orang yang berusaha mengepung dirinya diserangnya pula sampai ada salah seorang berhasil menjaringkan kain kepadanya setelah melihat bahwa dirinya terikat dan tidak bisa berkutik dia membunuh dirinya dengan pisau belati yang dibawanya itulah berita yang disebutkan para perawi tentang pembunuhan Umar barangkali di balik peristiwa pembunuhan ini terdapat konspirasi yang dirancang oleh banyak pihak diantaranya orang-orang Yahudi Majusi dan Zindik sangat tidak mungkin perbuatan kriminal ini dilakukan semata-mata karena kekecewaan pribadi karena banyaknya kharaj yang harus dikeluarkan Wallahu'alam ketika diberitahukan bahwa pembunuhan pembunuhnya adalah Abu'l-Ulu'ah Khalifah Umar berkata segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku muslim kemudian Umar berwasiat kepada putranya wahai Abdullah periksalah hutang-hutangku setelah dihitung ternyata Umar punya hutang sejumlah 86.000 dirham lalu Khalifah Umar berkata jika harta keluarga Umar sudah mencukupi maka bayarlah dari harta mereka jika tidak mencukupi maka pintalah kepada Bani Adi jika harta mereka juga belum mencukupi maka mintalah kepada Quraish selanjutnya Umar berkata kepada anaknya pergilah menemui Amirul Mu'minin Aisyah katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikubur berdampingan dengan kedua sahabatnya maksudnya Nabi SAW dan Abu Bakar Rodallahu Anhu mendengar permintaan ini Aisyah Rodallahu Anha menjawab sebetulnya tempat itu kuinginkan untuk diriku sendiri tetapi biarlah sekarang kuberikan kepadanya setelah hal ini disampaikan kepadanya Umar langsung memuji Allah Umar menunjuk salah seorang dari ahli syurga sebagian sahabat berkata kepada Umar tunjuklah orang yang kau pandang berhak menggantikanmu kemudian Umar menjadikan urusan ini sepeninggalnya sebagai hal yang disurukkan antara enam orang yaitu Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam Sa'ad bin Abi Waqos dan Abdul Rahman bin Auf Umar berkebratan menunjuk salah seorang di antara mereka secara tegas selanjutnya Umar berkata saya tidak menanggung urusan mereka semasa hidup ataupun sesudah mati jika Allah menghendaki kebaikan buat kalian maka Allah akan menghimpun urusan kalian pada orang yang terbaik di antara mereka sebagaimana Allah telah menghimpun kalian pada orang yang terbaik di antara kalian sesudah Nabi kalian dengan demikian Umar merupakan orang pertama yang membentuk tim dari para sahabat dan dinamakan dengan ahli syurah kemudian menyerahkan urusan khilafah sepeninggalnya kepadanya secara demikian mereka ini merupakan lembaga politik tertinggi dalam pemerintahan bagaimana berlangsungnya pemilihan Uthman ahli syurah yang telah ditunjuk oleh Umar tersebut mengadakan pertemuan di salah satu rumah guna membahas masalah ini sementara itu Talha berdiri di pintu rumah guna menjaga dan melarang orang-orang untuk memasuki pertemuan tersebut dalam syurah diperoleh kesepakatan bahwa tiga orang di antara mereka telah menyerahkan masalah khilafah kepada tiga orang lainnya Zubair menyerahkannya kepada Ali Saad menyerahkannya kepada Abdul Rahman bin Auf sedangkan Talha memberikan haknya kepada Uthman bin Affan Abdul Rahman bin Auf berkata kepada Uthman dan Ali siapakah di antara kalian berdua yang melepaskan diri dari perkara ini maka kepadanya akan kami serahkan keduanya diam tidak memberikan jawaban lalu Abdul Rahman berkata sesungguhnya aku meninggalkan hakku terhadap perkara ini dan merupakan kewajibanku kepada Allah dan Islam untuk berusaha guna mengangkat orang yang paling berhak di antara kalian berdua keduanya menjawab ya Abdul Rahman bin Auf kemudian berbicara kepada masing-masing dari keduanya sambil menyebutkan keutamaan yang ada pada keduanya lalu ia mengambil janji dan sumpah bagi siapa yang diangkat harus berlaku adil dan siapa yang dipimpin harus mendengar dan taat keduanya menjawab ya kemudian mereka berpisah setelah itu Abdul Rahman bin Auf meminta pendapat dari khalayak ramai tentang kedua orang calon khalifah ini sebagaimana ia juga meminta pandangan dari para tokoh dan pimpinan mereka baik secara bersamaan maupun terpisah dua-dua sendiri-sendiri atau berkelompok secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan bahkan kepada para wanita yang bercadar anak-anak di berbagai perkantoran orang-orang Arab Baduy dan para pendatang yang datang ke Madinah proses hearing ini dilakukannya selama tiga hari tiga malam sampai akhirnya didapat kebulatan suara yang menghendaki agar Umfman bin Afan didahulukan kecuali dua orang yaitu Ammar bin Yasir dan Mikdad yang menghendaki agar Ali didahulukan tetapi kemudian kedua orang ini bergabung kepada pendapat mayoritas pada hari keempat Abdul Rahman bin Awf mengadakan pertemuan dengan Ali dan Uthman di rumah anak saudara perempuannya Musawir bin Makramah dalam pertemuan ini Abdul Rahman bin Awf menjelaskan setelah ku tanyakan pada orang-orang tentang Anda berdua maka ku dapati tidak seorang pun diantara mereka yang menolak Anda berdua kemudian Abdul Rahman bin Awf keluar bersama keduanya menuju masjid dan mengundang orang-orang ansor dan muhajirin sampai mereka berdesakan di masjid Abdul Rahman bin Awf naib kemimba Rasulullah s.a.w. lalu menyampaikan pidato dan berdoa panjang sekali dalam pidatonya itu ia mengatakan Wahai manusia sesungguhnya aku telah menanyakan kepada kalian secara tersembunyi dan terang-terangan tentang orang yang paling kalian percaya dapat mengemban amanat khilafah lalu aku tidak melihat kalian mengendaki selain dari kedua orang ini Ali dan Uthman maka berdirilah dan kemarilah Wahai Ali setelah Ali berdiri dan mendekatinya Abdul Rahman bin Awf penjabat tangan beliau serai berkata apakah kamu berbaikat kepadaku untuk memimpin atas dasar kitab Allah sunnah nabinya perbuatan Abu Bakar dan Umar Ali menjawab tidak tetapi sesuai usaha dan kemampuanku untuk itu Abdul Rahman kemudian melepas tangannya lalu berkata berdirilah dan kemarilah Wahai Uthman kemudian ia menjabat tangan Uthman serai berkata apakah kamu berbaikat kepadaku untuk pemimpin atas dasar kitab Allah sunnahnya perbuatan Abu Bakar dan Umar Uthman menjawab iya kemudian Abdul Rahman mengangkat kepalanya ke arah atap masjid dan meletakkan tangannya di tangan Uthman serai berkata Ya Allah sesungguhnya aku telah melepaskan amanat yang terpikulkan di atas tengkuku dan telah kuserahkan ke atas tengkuk Uthman kemudian orang-orang pun berdesakan membiat Uthman di bawah mimbar Ali adalah orang yang pertama kali membiatnya dalam riwati lain dikatakan bahwa Ali merupakan orang yang terakhir membiatnya beberapa ibroh pertama telah kita ketahui bahwa tindakan pertama yang dilakukan oleh Umar adalah memecat Khalid bin Walid kebanyakan penulis kontemporer telah melakukan kesalahan dalam menanggapi masalah pemecatan ini mereka menjadikannya bahan untuk menggugat kedudukan Khalid padahal penafsiran dari pemecatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam tindakan Umar sendiri dalam ucapan yang diucapkan tentang Khalid dan dalam pujian yang disampaikannya kepada Khalid seperti telah kami sebutkan Umar berkata kepada Khalid demi Allah wahai Khalid sesungguhnya engkau sangat kumuliakan dan sangat kucintai kemudian Umar menulis surat ke berbagai wilayah menjelaskan sebab pemecatan Khalid bin Walid sesungguhnya aku tidak memecat karena kebencian dan tidak pula karena pengkhianatan tetapi aku memecatnya karena mengasihani jiwa-jiwa manusia dari kecepatan serangan-serangannya dan dari kedahsyatan benturan-benturannya ketika diberitahu tentang sakit ya Khalid Khalifah Umar yang waktu itu berada di satu tempat langsung pergi ke tempat Khalid di Madinah dengan menempuh perjalanan selama semalam padahal biasanya ditempuh selama tiga hari ketika Umar tiba di tempat tersebut Khalid sudah wapat lalu Umar mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un dengan penuh kesedihan kemudian Umar duduk di pintu rumah Khalid sampai selesai pengurusan jenazahnya ketika kematiannya ditangisi oleh sejumlah wanita lalu dikatakan kepada Umar tidakkah engkau mendengarnya mengapa engkau tidak melarang mereka Umar menjawab tidaklah mengapa wanita-wanita Quresh menangisi Abu Sulaiman selama tidak meratapi dan bukan karena kecemasan ketika mengantar jenazahnya Umar melihat seorang wanita muslimah menangisinya lalu Umar bertanya siapakah orang ini dikatakan kepadanya ibunya Umar berkata penuh keheranan ibunya sungguh mengagumkan sungguh mengagumkan sungguh mengagumkan kemudian Umar berkata adakah wanita lain yang melahirkan orang seperti Khalid kedua ibroh kedua teks yang kami sebutkan di atas menegaskan bahwa Khalid meninggal dan dikebumikan di Madinah ini merupakan pendapat sebagian ahli sejarah namun jumhur memandang bahwa sebenarnya Khalid meninggal dan dikubur di Hames Hames Suriah pendapat yang terakhir inilah yang dikuatkan oleh Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah Wanihaya sebab menurut riwayat yang kuat setelah dipecat oleh Umar Khalid melakukan ibadah umroh kemudian kembali ke Syam dan menetap di Syam sampai meninggal pada tahun 21 Hijriah demikianlah sikap Umar yang selalu memuji Khalid baik di waktu masih hidup dan sesudah kematiannya Ibn Kathir meriwayatkan dari Awakidi bahwa Umar pernah melihat romongan haji datang dari Hames lalu ia berkata adakah berita yang harus kami ketahui mereka menjawab ya Khalid telah wafat kemudian Umar mengucapkan innalillahi wa innalarujun lalu berkata demi Allah ia sangat mahir dan tepat menebas tekuk-tengkuk musuh ia seorang tokoh yang terpercaya pujian Umar kepada Khalid tersebut tidak bertentangan dengan sebagian sikap yang bersifat iftihadiah yang memungkinkan terjadinya perbedaan antar keduanya kemudian masing-masing dari keduanya bertindak sesuai pandangan yang diakininya sebaiknya mereka yang mengugat kedudukan Khalid karena sikap Umar terhadapnya atau orang-orang yang mengugat kedudukan Umar karena sikap tersebut memahami permasalahan dari segala seginya dan membedakan antara sikap ijtihadiah yang dijamin mendapat pahala betapapun hasilnya dan penyimpangan pemikiran atau perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW Ibroh yang ketiga diantara hal paling menonjol yang dapat dicatat oleh setiap orang yang memperhatikan Khalifah Umar ialah kerjasama yang bersih dan istimewa antara Umar dan Ali Rodhi Allah Anhu dalam khilafah Umar Ali menjadi mustasyar awal atau penasihat pertama bagi Umar dalam semua persoalan dan problematika setiap kali Ali mengusulkan suatu pendapat Umar selalu melaksanakannya dengan penuh kerelaan sehingga Umar pernah berkata seandainya tidak ada Ali niscaya Umar celaka sedangkan Ali bin Abi Talib dengan penuh keikhlasan dan kecintaan memberikan nasihat kepadanya dalam segala urusan dan persoalan seperti Anda ketahui bahwa Umar pernah meminta pendapatnya tentang keinginannya untuk berangkat sendiri memimpin pasukan guna memerangi orang-orang Persia kemudian Ali menasehatinya dengan suatu nasihat yang mencerminkan kecintaannya kepada Umar Ali menasehatinya supaya tidak berangkat tetapi cukup dengan menggerakkan roda peperangan dengan orang-orang Arab yang ada di bawah kekuasaannya diperingatkannya jika ia berangkat niscaya akan menimbulkan berbagai peluang yang lebih berbahaya daripada musuh yang akan dihadangnya itu sendiri seandainya Rasulullah telah mengumumkan bahwa khilafah sesudahnya harus diserahkan kepada Ali apakah mungkin Ali akan berpaling dari perintah Rasulullah tersebut dan mendukung orang-orang yang merampas haknya atau merampok kewajibannya dalam memegang khalifah dengan dukungan kerjasama yang demikian ikhlas dan konstruktif mungkinkah seluruh sahabat Nabi akan mengabaikan perintah Rasulullah tersebut mungkinkah semua sahabat itu telah bersepakat terutama Ali untuk tidak melaksanakan perintah Rasulullah tersebut ibruh keempat sebagaimana khilafah Abu Bakar Rodillah datang pada saat yang tepat dimana tidak layak pada saat itu kecuali Abu Bakar demikian pula khilafah Umar beliau menjadi orang yang paling tepat untuk memegang khilafah pada saat itu diantara hal yang paling mulia yang pernah dilakukan Abu Bakar ialah mengokokkan kembali Islam sebagai bangunan dan negara dan keyakinan di dalam jiwa setelah terjadinya keguncangan menyusul kematian Rasulullah SAW sedangkan hal paling agung yang pernah dilakukan Umar ialah memperluas futuhat Islamia ke ujung negeri-negeri Persia Syam dan Maghrib atau Maroko membangun membangun negeri-negeri Islam membentuk berbagai diwan dan mengokokkan pilar-pilar negara Islam sebagai negara peradaban yang paling kuat di permukaan bumi ini menunjukkan sejauh mana hikmah Allah dalam memelihara para hambanya dan mewujudkan sarana kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka dalam kehidupan pribadi dan sosial Kelima kami mengatakan tentang cara pemilihan khilafah Uthman sebagaimana yang telah kami katakan tentang khilafah Umar menunjuk seorang pengganti dalam kehalifahan Al-Ahdu Bil-Khilafah merupakan proses yang ditempuh untuk khilafah Umar dan Uthman perbedaan antara keduanya bahwa Abu Bakar menunjuk Umar secara langsung sedangkan Umar menunjuk seorang penggantinya di antara enam orang yang menjadi anggota majlis syuruh kemudian menyerahkan pemilihannya kepada kaum muslimin seperti telah anda ketahui pemilihan Uthman di antara enam orang yang diajukan tersebut berlangsung dengan musyawarah dari ke enam orang itu sendiri kemudian dengan musyawarah dan bayat kaum muslimin atau Ahlul Halli Wal-Aqdi Ali Rodiyallahu Anhu adalah salah seorang di antara enam orang yang ditunjuk dan merupakan orang yang pertama kali membayat Uthman Rodiyallahu Anhu dengan demikian kita mengetahui secara gamblang bahwa kaum muslim sampai periode ini masih merupakan satu jamaah tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mempermasalahkan urusan khilafah atau mempertanyakan siapakah orang yang paling berhak memegangnya yang ada hanyalah proses musyawarah dan pembahasan dalam setiap tuntutan untuk memilih khalifah secara syari'i dan sehat betapapun usaha yang anda kerahkan sesungguhnya anda tidak akan dapat menemukan pada seluruh periode ini baik khilafah Abu Bakar Umar dan Uthman adanya perdebatan atau diskusi tentang Al-Quran atau Rasulullah s.a.w. telah menunjuk atau tidak pun tidak akan anda temukan kritik atau tindakan menyalahkan cara yang ditempu dalam proses pengangkatan ketiga khalifah tersebut lalu kapan dan atas dorongan apa terjadinya perpecahan yang telah memecah belah jamaah muslimin menjadi dua kubu yang bertentangan karena masalah khilafah padahal selama tiga periode khilafah mereka hidup bersatu dan bekerja sama secara rapi masalah ini akan kami sebutkan tatkala membahas khilafah Ali dan peristiwa yang terjadi pada masa beliau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih